Mengawali sekitar Jambi memirsa pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kelurahan Buluran, Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Aksi pencurian terjadi saat korban hendak membeli rokok, namun atas kejadian ini korban lebih memilih untuk tidak melapor ke pihak kepolisian. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di RT12 Kelurahan Buluran, Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi pada Senin malam 26 Juni 2023, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemilik sepeda motor Angga mengatakan saat itu dirinya keluar untuk membeli rokok dengan berjalan kaki, sementara sepeda motornya diparkir di depan rumahnya. Kemudian setelah pulang sepeda motor yang diparkirnya sudah tidak ada lagi. Saat itu situasi di lokasi tersebut memang sedang sepi. Lebih sepi atau kalau jalan sih kondisinya kondisinya lumayan enggak ramai lah sih sepi sepi tapi enggak ramai gitu kan. Abang saya itu baru dimana bang? Saya di sini, ke toko nih, toko masih buka, Pak Sani masih buka, toko Pak Sani kan, toko saya. Soalnya di luar itu saya lebih sepi, saya masuk, motor masih ada, saya masuk kan ke dalam, saya enggak lihat motor enggak ada, enggak tahu saya kan, saya langsung keluar, beli rokok, buung-bungkus, saya pulang lagi, tutup toko, baru saya sadar, tengok motor, tengok motor enggak ada lagi gitu. Kalau curigai sih masih ada bang, saya maghrib itu ada yang saya curigai, motor supra dua orang, badan burus, bolak-balik, bolak-balik, berhenti di situ. Angga menjelaskan dirinya mencurigai ada orang yang tidak dikenal menggunakan motor yang sempat lalu lalang di lokasi tersebut, dan setelah mengecek CCTV tetangga terlihat ada dua orang yang mendorong motor miliknya tersebut. Namun atas kejadian ini, Angga tidak mau melapor ke Polsek Telanai. Hal ini menurutnya karena kasus yang sebelumnya hingga saat ini belum ada kejelasan.